Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian. Kenalkan saya Mona Lisa Kalalembang, seorang akuntan dan suami saya, Insinyur Ujang Sanusi. Kami berdua adalah Agency Director dan Associate Agency Director di Agensi GPS Prudential. Latar belakang saya sebelumnya, saya seorang akuntan dari Unpat, Bandung. Saya seorang senior auditor, building dan collection manager, serta pemilik butik. Latar belakang suami saya, Ujang Sanusi, dia adalah alumi teknik elektro ITB Bandung, seorang technical support manager Nokia Siemens, dan seorang senior manager di Elsevier. Saat ini kami berdua adalah full-time perencana keuangan di Prudential sejak 5 tahun lalu, dan benar-benar fokus siap melayani Bapak dan Ibu dalam merencanakan program proteksi income untuk diri sendiri, keluarga, perusahaan, tempat Bapak dan Ibu bekerja ataupun berusaha. Jika Bapak dan Ibu serta teman-teman ingin diskusi lebih lanjut tentang program ini dan ingin rekomendasikan kepada teman, jangan ragu menghubungi kami. Saya mulai ya. Sebelum kita masuk ke apa sih sebenarnya program proteksi income atau proteksi penghasilan itu, ada baiknya saya cerita sedikit kepada Bapak Ibu true story tentang kakaknya teman saya. Jadi kakaknya teman saya ini seorang pria umur sekitar 48 tahun, beberapa tahun yang lalu ya. Dia adalah seorang dokter ahli bedah terkenal di kota saya. Dia sehat, pintar, duitnya banyak, penghasilan utamanya dari profesi beliau sebagai dokter ahli bedah. Istrinya nggak kerja, anak-anaknya juga bersekolah dengan baik di sekolah-sekolah yang baik. Kemudian kehidupan berjalan seperti biasa, dia praktek, di rumah sakit, tiba-tiba kena yang namanya resiko kehidupan. Yang kena kepada dia adalah sakit meningitis. Teman-teman tahu dong meningitis itu disebabkan oleh bakteri atau virus yang menyerang selaput otak sehingga terjadi radang. Teman-teman juga tahu yang namanya resiko kehidupan itu ada tiga, meninggal, sakit kritis, dan cacat karena sakit atau kecelakaan. Resiko dalam hidup benar-benar kita tidak bisa hindari, sebaik apapun kita. Salah satu resiko yang pasti terjadi adalah meninggal. Hanya saja kita tidak tahu kapan waktunya. Benar nggak teman-teman? Waktunya kapan itu adalah rahasia ilahi. Yang bisa kita lakukan adalah berbuat terbaik buat anak-anak terutama keluarga selama masih ada waktu. Begitu pula dengan kakaknya teman saya, dokter ahli bedah ini. Karena dia kena radang selaput otak atau meningitis, tindakan yang harus dilakukan adalah operasi. Teman-teman tahu dong yang namanya operasi itu ada tiga hasil. Pasiennya bisa sehat normal, operasi sukses. Pilihan keduanya ternyata pasiennya cacat seumur hidup, bisa lumpuh, tidak bisa ngapa-ngapain lagi, amnesia. Pilihan ketiga, pasien bisa meninggal. Dan sayangnya kakaknya teman saya, dokter ahli bedah ini terkena resiko nomor dua. Beliau cacat seumur hidup, tidak mampu ngapa-ngapain, duduk di kursi roda, kehilangan semua ingatannya. Saat itu bagaikan petir di siang bolong bagi keluarga. Anaknya masih kecil-kecil menempuh pendidikan, ada yang SMP, SMA. Penghasil utama income di keluarga ini adalah sang ayah. Mereka tidak punya yang namanya proteksi penghasilan. Mereka anti-asuransi karena berpendapat kalau dokter itu pasti ditolongin temannya. Emang benar, waktu pengobatan jasa dokter digratiskan oleh teman-teman sejawat. Tapi, tentu saja biar rumah sakit, biar operasi, mesin-mesin, gak mungkin kan gratis semua. Mereka tetap harus bayar. Obat-obatan juga demikian, apalagi obat-obatan yang bagus. Sehingga habis-habisan keluarga ini, aset banyak yang dijual. Rumah, mobil. Pokoknya lifestyle mereka dengan sangat cepat berubah. Dan itu berlangsung selama 3 tahun. Dan akhirnya kakaknya teman saya ini meninggal. Keluarga sangat sedih. Mereka kehilangan orang yang dicintai dan juga kehilangan income. Nah, teman-teman, bapak, ibu, tentu saja kita tidak ingin hal ini terjadi. Bagaimana caranya? Sehingga apapun resiko yang terjadi, keluarga kita secara income tidak mengalami penurunan. Terima kasih telah menonton!